Tapi kesempatan juga bisa dilakukan dengan sukses itu ya termasuk memang hebat. Termasuk waktu Bang Yos membawa peronan gam itu, itu gimana cerita? Iya, itu ada cerita sendiri ya. Jadi begini ya, tadi sudah ceritakan, tahun 78, pangkat saya mayor baru naik pangkat satu minggu gitu, saya dikirim untuk membasmi gerakan aja yang merdeka waktu itu kan. Dan perlu diingat, saya di sana itu sampai selai tugas saya enggak menembakkan satu peluru. Tanpa peluru tapi bisa menangkap. Jadi saya tekniknya selalu soft approach gitu. Saya lakukan pendekatan-pendekatan damai dulu, kecuali saya tidak berhasil. Tapi memang salah cak loh orang-orang itu. Jadi tuntas ya dan saya juga punya pengalaman 10 bulan di sana. Kemudian saat saya jadi Kepala PIN tahun 2015 ya, 2015 jadi Kepala PIN, itu ada masalah keamanan di Aceh. Jadi ada satu kelompok Aceh Merdeka, jumlahnya 120 orang dipimpin di Minimi gitu kan ya. Ini jadi buruan aparat lah gitu ya. Jadi buruan aparat. Nah pada saat saya Kepala PIN, saya lalu berpikir akan saya coba dengan soft approach tadi ya. Pendekatan lunak dulu gitu. Nah untuk kontak Nord Stream, gimana cara? Sayangnya ada teman kenalan namanya Juha ya. Juha ini orang Finlandia yang dulu terlibat di perdamaian Helsinki. Dengan ya anda ya di segi perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka ini dengan Republik gitu, tempatnya di Helsinki. Nah ini Juha terlambat. Dan dia punya nomor penolahan-penolahan GAM lah gitu kan, termasuk di Minimi. Nah jadi lewat dia lah, dia kontak, lalu aku minta dikenalkan. Nah setelah itu aku kenalkan, lewat telepon. Nah saya terus telepon, terus ya. Nggak lama nggak ada satu bulan, mungkin dua, tiga minggu saja. Pagi, kadang-kadang siang, kadang-kadang sore. Tetapi orang intelijen itu ada gini ya. Ada namanya pertanyaan-pertanyaannya, Eddie Siting gitu. Dia pertanyaan-pertanyaan memang mancing aja gitu. Untuk apa? Tiap kali telepon itu saya tidak ketahang ngomong, tapi untuk menggali kondisi dia ya. Kondisi fisiknya, kondisi psikologisnya seperti apa lah ini kan gitu kan. Gitu ya. Untuk saya kenali secara utuh. Jadi Eddie gini ya. Di dalam tentara itu ada kata-kata mutiara ya, yang terkenal dari Sun Tzu. Sun Tzu itu ahli strategi Sinapat ke-13 atau ke-15 saya lupa ya. Kata-kata yang terkenal gini. Kenali dirimu, kenali musuhmu. Seribu kali perang, seribu kali menang, kata kita. Nah memang benar, dalam pertempuran gitu, kita harus kenal. Maka aku ada operasi penyelidikan tadi, aku kenal musuhmu, aku kenal diriku udah pastilah pasukanku kaya kualitasnya, kalau gitu segala macamnya itu. Nah, misalnya pertanyaan salah satu contoh gini lah. Malam-malam saya telepon kan. Ding, kamu lagi apa? Ini pak, lagi kongko-kongko nih sama anak buah. Wah, enak ya tinggal tiduran gitu, apalagi sudah kenyang gitu. Itu kan pancingan. Kenyang apa pak? Kita ini kelaparan pak, udah sulit pak nyari logistik. Aku tahu. Itu satu di antaranya. Nah sehingga saya bisa simpulkan, siapa anak ini? Termasuk juga gentleman apa dia pengecut anaknya. Nah, akhirnya dia setuju untuk berunding. Gimana kalau kita? Karena aku masalahnya apa sih? Yang kamu tuntut apa? Semisal anak yatim piatu yang mantan gam ini gak diurus. Ini kan pemerintah daerah sebenarnya. Inong-inong, inong-inong itu ngerti gak kamu? Janda, 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 janda. Ini juga banyak gak diurus. Dan sebagainya, dan sebagainya ada permainan korupsi, ada segala macam gitu lah. Ini saya tampung gitu. Jadi saya yakinkan bahwa masalahmu akan saya akomodir. Termasuk adalah pemberian amnesti kalau kamu mau kembali ke Republik gitu. Lalu dia mau akhirnya berunding ya dengan saya kan. Tapi ada syaratnya. Syarat yang diminta Pak Satu. Saya harus datang sendiri. Artinya saya jangan diwakilkan. Kalau diwakilkan siapapun wakil bapak, saya gak mau berunding. Tiga. Bapak kalau membawa anak buah dua orang aja Pak. Paling banyak gitu katanya kan. Yang ketiga. Tempat dan waktunya saya yang menentukan. Ya itulah. Akhirnya saya setuju kan. Dan kalau saya ketemu sendiri dan tempatnya di hutan pelantara kayak begini ya. Saya dari Loksemawe aja berangkat dengan mobil ya. Yang saya sewa di Loksemawe ya. Saya hanya mobil yang saya tahu yang off-road itu yang roda gede itu kan. Ship itu kan. Itu aja empat tengah jam. Wah jauh sekali. Mendaki lewat kepenggunungan, lewat semacam batan darurat, lewat kepun kelapa sawit. Kamu-kamu kecil sampai lagi. Tapi risiko yang paling ekstrimnya, paling buruk yang saya terima adalah saya bisa dibantai di sana. Betul. Dan itu menjadi berita besar kan. Kepala bin. Iya seorang kepala bin ya. Dari berita besar yang buruk kan. Yang kedua saya bisa di Sandra. Di Sandra itu ditukar logistik yang di kekurangan tadi kan. Tapi gini Ed ya, saya bukan jemawa, saya bukan jagoan gitu. Ini sebuah keyakinan. Nah oleh karena itu, saat dari Loksemawe mau berangkat pun, ajudan saya, Mayor Sutesna namanya, memperingatkan saya gitu. Pak, mohon bapak pikirkan lagi pak gitu. Kita hanya tiga orang, mereka 120 orang. Yakinkan dia, aku punya feeling ya. Sudah saya pelajari benar. Anak ini bisa kita percaya. Asal muka kita ini waktu ketemu itu, muka yang bersahabat saya gitu kan. Muka yang bersahabat. Lalu, tetapi juga di sisi lain, kita jangan mati konyol. Aku tanya sampang awal sarsan Wayan itu. Wayan, kamu tau gak? Mati konyol itu apa? Ya kita tiga-tiganya mati pak. Iya kita tiganya mati, mereka gak ada yang mati itu konyol namanya kan. Lalu saya tunjukkan dia gitu. Ini aku membawa pestel, pereta itu. Saya isi penuh, saya kokang, saya kunci. Saya masukkan, saya katakan, udah bayangin disana kan dingin sekali, aku pakai caket kulit gitu. Makasin saya, cadangan saya penuh ke. Kamu Tesna, dan saya juga membawa sama. Bayan, tak seru membawa akah. Akah kayak gini, tapi mini. Oh, yang kami ini. Mini kayak pestel, dari kecil bisa masuk caket juga. Tapi lihat isarat saya, kalau kita mau melakukan aksi. Oh, melakukan aksi. Jangan melakukan sembarangan. Sekali lagi, lihat muka kayaknya gak ada apa-apa aja gitu. Ini kan briefing di meja ini, di hotel gitu. Saat di lapangan, maka kayak gitu. Selalu saja terjadi dinamika namanya. Nah, disitulah pemimpin itu di uji. Pada saat terjadi dinamika, kita harus bagaimana gitu. Itu saya rasa sudah kayak inting kita. Kalau seseorang itu memang punya latar belakang yang cukup. Iya, jadi istilah bisa cepat ngambil keputusan yang tepat ya. Jadi, cerita singkatnya aja ya. Kalau diceritain detail, bisa dua hari dua malam. Iya, betul. Jadi, memang saat ketemu ya. Antara lain juga gitu, dengan liku-liku yang amat sulit. Dan saya paling takut, yang satu kan, bukan di minimi. Yang saya paling takut, itu pasukan sendiri yang di depan. Itu pengalaman daerah kooperasi itu. Saya takut. Saya khawatir, saya dikepret sendiri sama pasukan kita yang melilingi. Yang jauh itu ya? Iya, kan di mana-mana pos. Oleh karena itu, waktu saya di Loksemawi, saya ketemu dulu sama Panglima, Bukit Parisan, dan Kapolda, Aceh gitu kan. Ketemu di airport. Waktu begitu saya turun. Saya minta, saya ceritakan misi saya kan saat minta, dan Anda jangan menggerakkan pasukan. Kasih tahu supaya diharap dulu semuanya. Tapi kan bisa saja mereka nggak sampai kan. Masih nggak sampai ke lapangan karena di hutannya. Jadi, intinya ad ini penuh risiko, tetapi, saya memang sudah rumus lah ya. Kerjaan besar, risikonya besar. Itu sudah nggak bisa dihindari. Tetapi, risiko itu harus risiko yang kita perhitungkan. Jangan cermat, jangan kita asal nekat aja gitu. Itu konyol namanya. Nah, cerita singkatnya, waktu ketemu dia itu di gubuk kecil, ini lereng gunung gitu, terus ini sawaf, ada gubuk kecil di sini. Sudah gulap gulitnya lah. Saya di atas, Pak. Dia tiba-tiba gitu, Pak kira-tiba. Saya naik gitu. Anak buahnya kan banyak di kanan. Saya naik bertiga gitu kan. Dia itu berdiri sambil begini-begini lah. Saya nurjin, Pak. Ini di-tracker, udah siap menembak. Saya nurjin, kumisan ini, ke agak anaknya yang ganteng gitu. Pakai kaos loreng, pakai serang loreng, pakai dog tag ke tentara Amerika itu kan. Saya nurjin, Pak. Ada anak buahnya dulu, bawa akar juga begini. Nah, situasi gitu, aku ngomong-ngomong, saya pasti yosok, Din, ya. Ini sutisnah, ini ajudan saya, ini pengawal saya. Din, kami bertiga, mbah senjata nggak apa-apa kan? Aku ngomong. Oh, nggak apa-apa. Bapak ka jendron lukopasus gitu ngomong-ngomongnya. Itu, itu aku declare, aku membuah senjata gitu, supaya dia tahu, kamu ngapret, kamu mati juga, kira-kira kayak gitu lah. Tapi sekali lagi, saya ngerti anak ini bukan pengecut. Walaupun gini, aku juga sadar, aku nggak tersinggung. Waktu kita duduk itu, juga begini aja terus. Sampai malam itu, ya udah berapa tiga jam, nggak putus. Nah, ini sekali lagi diuji. Diuji, kan. Lalu aku bertanya sama dia, Din, kamu sudah berapa lama nggak ketemu anak istrimu keluarga? Wah, udah lama, Pak. Kamu apa nggak rindu sama dia? Wah, Bapak gimana? Saya pengen tahu anak saya kayak apa, Pak. Din, gimana kalau pembicaraan kita ini, kita lanjutkan di rumahmu saja gitu. Di rumahmu. Wah, Pak, Pak ngajak rumah saya, yang jamin, yang sama saya siapa. Duh, saya, Din. Aku kan sama-sama kamu terus gini. Andai kata kita diserang aparat. Kalau kamu ketimbang, aku juga ketimbang juga, kan masa peluru bisa milih-milih orang gitu, kan. Masa nggak percaya kamu sama saya? Itu saya yakinkan. Mengapa aku ngajak ke rumah dia? Padahal aku nggak ngerti rumahnya di mana. Jadi, perumpamannya gini, gini, ya. Bajah saja kita bisa bengkokkan dengan cara apapun itu, kan. Dengan teknologi, apalagi hati manusia, saya makin yakin. Nah, dia akan saya sentuh lewat keluarganya itu tadi, kan. Dan itu memang terjadi. Setelah kita keluar dari hutan, setelah dia setuju, kan. Dia nyari kendaraan, gitu kan. Truk, gitu. Sebagian ikut saya karena saya pickup terbuka, gitu kan. Itu udah. Yang saya rasakan waktu itu apa? Saya lapar luar biasa. Karena saya beli roti delapan di jalan, gitu. Roti bolu, gede-gede di pinggir jalan. Ada pasar, gitu. Sama aku, kan. Waktu itu tempat sana, kan. Saya iris kecil-kecil, orangnya banyak-banyak, atau 20 orang kelaparan, semua, kan. Dapat hasil lagi, mana kan nyang, kan. Pengen minum kopi, pengen anu. Jangan kopi, akhir-akhir anu aja, enggak ada, kan. Udah, aku aja terus. Jadi, akhirnya, cerita singkatnya, kita berbuka lagi rumah, dan pada saat perjumpaan dengan keluarganya, di kampung kecil, di hutan belantara juga. Itu, pemandangan itu, sangat dramatis, jam 12 malam, itu. jadi orang tuanya, itu tinggal ibunya, bapaknya, Ismail Minimi, itu meninggal juga gugur, waktu ada operasi militer. Jadi, diteruskan anaknya, Din Miniminudin. Jadi, kamu sepatutnya tahu, Minimi itu apa? Minimi itu senjata Amerika. Senjata kelompok Amerika, yang tangguh lah, ingat saya katakan. Jadi, Minimi ini, ditempelkan untuk ketangguhan, seseorang. Akhirnya, saat diemin aja itu, wah, anaknya, istrinya, jelit-jelit, apalaginya kan. Jadi, Nurdini juga punya adik laki-laki, yang dia bawa juga ke hutan. Nah, supaya Anda tahu, tadi aku lupa, bahwa, saat itu Nurdini itu, umurnya 37 tahun. Tapi, anak buahnya, yang paling tua itu, 24 tahun. Selebihnya, ada yang belum sampai 17, 20-an lah, yang paling banyak. Itu kan ya. Jadi, anak-anak masih rumah saja, dan sangat militan. Apa namanya, saat, mereka sudah selesai, saya cakap lagi, saya boleh tidak tidur di rumahmu. Jadi, rumahnya kecil juga. Pada saat datang, anak buahnya, di emper-emper rumah ini, sudah penuh lah. Ada yang di, di bawah pohon, ada yang di gubuk kecil, gitu kan. Mereka kan sudah terbiasa, bertahun-tahun. Saat, saat, aku tanya gitu, Pak Asya, enggak punya tempat, itu kan ada gubuk kecil di, semua rumahmu. Bapak, enggak apa-apa, ada tiker enggak? Ada Pak, lagi-an kita harus bicara lagi. Nah, disitulah menulisainmu. Akhirnya, dia mau mengerti ya, termasuk amnesti, kamu akan diberikan. Nah, udah, udah jam 2, udah final ya. Nah, ini yang, yang kedua masalah ini, yang berat itu. Aku udah ngerti, inilah masalah yang paling sulit, yang akan saya katakan. Aku tepuk dadanya dia gini. Terakhir ini. Din, kamu kalau masih bawa ini, maksud saya senjata ini kan. Aku enggak bisa nanggung, apa, keamananmu sama nabuhmu. Karena ini kan barang ilegal ini kan. Iya, iya, iya. Wah langsung dong, oh enggak bisa Pak, ini nyawa saya. Nyawamu kan sama nabuhmu sudah setanggung, untuk apa lagi ini, inilah yang menjadikan aparat itu untuk mencari kamu lagi. Dengan berat hati, akhirnya saya yakinkan dia, dan dia setuju. Wah, luar biasa, pendekatan. Semuanya prosesnya enggak mudah lah. Terlalu panjang untuk saya ceritakan, saya ceritakan. Iya, bisa dulu malam. Tapi kemudian paginya, semuanya nyerah, dan anak-anaknya tak suruh kembali, yang masih mau sekolah-sekolah lagi, yang membantu petani orang tuanya lagi gitu. Sampai sekarang. Luar biasa. Dan komunikasi itu masih terus saya jaga sama dia. Udah, kayak adik saya lah, dia sudah sekarang. Iya, luar biasa nih. Jangan lupa. Sampai jumpa.